Oke halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama disini dari Juru Review Hari ini kita lagi nyobain kamera depan dari Advance Ketza 2 Kamera depannya itu punya resolusi 5MP dan ini tampilannya kayak gini Suara yang kalian dengar juga suara yang ditangkap pakai mic internal Advance Ketza 2 Kita nggak pakai mic tambahan apapun Jarak saya dengan tabletnya itu kira-kira 50-50 cm Dan begini kualitasnya Jadi kalian perhatiin baik-baik ya kualitas gambar sama kualitas suaranya Kalau misalnya memang kalian pengen tahu bagaimana kualitas dari kamera depan Advance Ketza 2 ini Bagian yang paling saya suka dari kamera ini adalah Dia tuh posisinya horizontal dan ada di tengah Jadi buat ngatur angle-nya itu enak banget Dan dia kan dilengkapi juga ya sama keyboard cover yang tersedia dalam paket penjualannya Dan dia ada stand di belakangnya Jadi ini tuh pakai stand yang keyboard covernya Jadi enak, praktis lah Jadi kalian nggak perlu lagi beli tripod atau apapun gitu Dan kalau dilihat-lihat kualitasnya ya ini cukup oke juga 5MP Tapi ya itu dengan catatan sumber cahayanya cukup Di sini kita pakai 3 sumber cahaya Ada lampu di kanan dan di kiri Terus ada satu lampu lagi di atas lampu ruangan Kita coba matiin deh ya Biar kalian lihat bagaimana bedanya kalau sumber cahayanya berkurang Kita matiin satu lampu Ini dia Satu lampu dimatiin Satu lampu lagi dimatiin Jadi sekarang kita cuma pakai satu lampu di atas Pakai lampu ruangan Terus di ruangan ini juga ada satu pipas di atas Terus sekarang tuh juga lagi sedikit gerimis Jadi kalian dengerin deh Apakah mic-nya itu bisa Ngerangin noise atau nggak gitu Ada noise reduction-nya atau nggak Kalian dengerin deh Bagaimana kualitas suaranya Kalau tadi saya cobain sih dan saya lihat-lihat Ini cukup lumayan juga buat Meredam noise-noise yang ada Dan ya tadi saya dengerin langsung di tablet ini Untuk suaranya sih ya cukup kedengeran lah Kalau untuk zoom meeting atau mungkin online meeting lainnya Menurut saya ini udah cukup 5 megapiksel Ya dengan catatan Kalian harus punya sumber cahaya yang cukup Kita balik lagi deh ke Cahaya yang ideal ya Nah kayak gini Ini cahaya yang ideal Muka saya jadi kelihatan lebih jelas Kalau tadi kan agak gelap Oke Tapi ya coba kalian nilai sendiri lah Kalian komentar aja di kolom komentar Bagaimana kualitas dari Kamera depan Advanced Cat S2 ini Buat sekarang mungkin segitu aja Setelah saya selesai ngerekam video ini Langsung saya akan upload ke Youtube Dan nggak melakukan proses editing apapun Nantinya sih mungkin akan ada Proses kompresi dari Youtubenya langsung Tapi semoga Proses itu nggak Mengurangi terlalu banyak ya Kualitas dari kamera depan Advanced Cat S2 ini Jadi kalian bisa Sedikit banyak Tau bagaimana kualitas asli dari kamera depan Advanced Cat S2 Oke semoga video ini bantu Saya Ano pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Ciuruh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati